Sebetulnya untuk membagi waktu antara pekerjaan, kita udah capek nih kan kerja dari hari Senin sampai Jumat, terus kuliah lagi di hari Sabtu sama Minggu, sangat cukup kuliah ya, jadi diperbolehkan gitu ya. Diperbolehkan dan menuntut sekali sih mbak, kalau misalkan di UT itu kita se-flexible itu loh, makanya orang pengadilan negeri itu juga untuk mengambil UT karena ya memang dipermudah gitu loh jalannya ya. Betul. Halo sahabat UT, berjumpa lagi bersama saya Ika Sandia Putri dalam program Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka, Palembang. Sahabat UT, tentu untuk menggapai cita-cita kita harus melewati semua proses ya, mungkin salah satunya pembelajaran-pembelajaran di masa kita melanjutkan pendidikan. Nah, hal yang ditunggu-tunggu itu biasanya sangat senang banget ketika kita merasakan yang namanya wisuda ya, apalagi kalau misalkan wisudanya itu ditemani sama keluarganya ya, yang pasti hari ini kita akan kedatangan, bukan akan ya, sudah kedatangan bintang tamu yang cantik, yang pasti lulusan terbaik satu yang baru aja wisuda kemarin di tanggal 31 Januari 2023. Langsung aja kita kenalin, halo Mbak Sandy. Halo Mbak Ika. Halo. Nah, ya jadi ini adalah salah satu alumni ya, yang baru saja lulus kemarin ikut wisuda ya Mbak ya. Ikut wisuda kemarin di Asrama Haji ya. Iya. Oke, jadi ini adalah Mbak R.R. Sandi Satio Asi, Sarjana Hukum yang baru saja lulus ya. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Ika. Sehat ya. Oke, perjalanan ke sini gimana lancar? Alhamdulillah lancar, tadi pagi baru sampai kami sekeluarga, demi UT ya Mbak. Demi UT ya, karena ini ya. Oke, yang pasti Mbak Ika kita santai aja, kita hari ini ngobrol-ngobrol tentang pengalaman, tentang selama berkuliah di universitas terbuka ya. Yang pasti ada dong nanti kesan-kesannya gitu ya, terutama untuk sahabat UT. Disa perlu dong sahabat UT yang lagi nonton kita sekarang? Halo sahabat UT, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya R.R. Sandi Satio Asi, Sarjana Hukum ya Mbak ya sekarang ya. Oke, lulusan terbaik 1 tahun 2023. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mbak, gimana sih perasaannya pas kemarin itu tahu ternyata termasuk lulusan terbaik 1 gitu? Awalnya sempat kaget ya Mbak ya, karena tiba-tiba loh kok nomor saya kok jadinya 001, kaget kan apa saya daftarnya kecepatan atau kayak gimana. Gak taunya pas dikasih tahu bahwa saya adalah lulusan terbaik, jadi ya bangga sekali dan senang sekali. Senang sekali ya, tapi emang sempat dikabarin dulu ya bahwa lulusan terbaik 1 ya termasuk gitu ya. Oke, jadi kalau boleh tahu Mbak ini udah berkeluarga sekarang atau masih single? Alhamdulillah sudah Mbak. Alhamdulillah sudah ya. Oke, jadi ambil jurusan ilmu hukum gitu ya. Kalau boleh tahu kerjanya sekarang di mana? Saya sekarang kerja di pengadilan negeri Batu Raja. Jadi di pengadilan tinggi negeri gitu ya? Pengadilan negeri Batu Raja Mbak. Kalau pengadilan tingginya itu adanya di Palembang, kalau saya di pengadilan negeri. Pengadilan negerinya. Oke. Ya, jadi kemarin itu ambil ilmu hukum itu kenapa sih? Sebetul, awal mulanya itu ambil ilmu hukum itu karena pertama itu tuntutan pekerjaan. Oke lah ya. Tuntutan pekerjaan yang mengharuskan saya untuk mengambil hukum gitu kan. Untuk menuntut saya harus mengambil hukum. Akhirnya saya ngambil lagi kuliah di UT. Gitu kan, ngambil hukum. Betul. Karena denger-denger nih ya, sebelumnya juga pernah udah kuliah di salah satu universitas lain gitu ya? Iya, udah mbak. Udah, tapi jurusannya sama? Enggak. Dulu saya kuliah di ngambil ilmu ekonomi akutansi di universitas di Bandung. Saya pikir, gak cukup lah ya untuk F1-nya saya ngambil ekonomi aja gitu kan. Gak taunya saya masuk ke pekerjaan yang menuntut saya itu harus mengambil hukum. Makanya itu saya mikirkan, apa ya yang harus saya, saya mau kuliah di mana gitu kan. Yang bisa waktunya fleksibel untuk saya bagi waktu antara pekerjaan, keluarga, terus kuliah. Akhirnya ya Alhamdulillahnya diajak temen pertamanya. Oh, awalnya dari temen. Terus gimana tuh? Ambil aja di UT, kata-kata gitu. Terus saya tanya, susah gak sih sebetulnya untuk masuk UT? Enggak kok. Terus ya fleksibel gitu. Akhirnya pas saya udah masuk UT, ternyata memang semudah itu dan sefleksibel itu ya mbak ya waktunya. Waktunya gitu ya. Oke, berarti awalnya tau dari temen gitu ya, denger-dengar gitu. Ternyata cari tau akhirnya daftar. Iya, akhirnya daftar. Ya, kemarin pas daftar di UT itu, jadi pakai ijazah yang sebelumnya atau masukkan SMA? SMA mbak. Iya, masukkan SMA. Dari nol lagi. Dari nol lagi ya. Karena emang kalau dari ekonomi ke hukum mungkin dikit ya. Yang mata kuliahnya yang sama gitu. Jadi gak alih kredit gitu ya. Oke, akhirnya dengan masukkan SMA gitu ya. Daftar di universitas terbuka. Nah, kalau tadi kan mbak ini udah berkeluarga gitu ya, kerja juga. Terus gimana sih caranya bisa kuliah di UT sampai dapet lulusan terbaik satu gitu? Iya, sebetulnya itu kita itu dituntut ya mbak ya untuk membagi waktu harus bisa dan mampu gitu kan ya. Sebetulnya untuk membagi waktu antara pekerjaan, kita udah capek nih kan kerja dari hari Senin sampai Jumat, terus kuliah lagi di hari Sabtu sama Minggu. Nah, untuk bagi waktu untuk anak-anak itu saya pasinya itu malam gitu kan. Oh, malam gitu. Kalau belajarnya itu kapan? Belajarnya itu ya saya membagi waktu gitu kan. Kalau misalkan abis kuliah, terus saya buka-buka buku lagi, saya coba lagi belajar. Atau di salah kerjaan gitu. Pokoknya dibagi-bagi gitu ya. Karena juga kan di UT itu juga kan dikasih tugas ya mbak ya. Yang menonton kita itu untuk mengerjakan, ya itu juga mengerjainnya di jam saya kerja juga gitu kan. Jadi kan pokoknya setiap hari itu harus membagi waktu antara belajar dan bekerja gitu kan. Tapi tempat kerja mbak, kebetulan memang support ya untuk kuliah ya. Jadi diperbolehkan gitu ya. Diperbolehkan dan menuntut sekali sih mbak. Menuntut sekali. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar gitu di jam kerja, karena emang kerjanya udah diselesaikan gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Betul sekali. Jadi ya enak ya kalau misalkan kita itu kuliah, meskipun berat sebenarnya ya. Kuliah, kerja, belum lagi ngurus anak, belum lagi ngurus suami gitu ya. Ya sebenarnya berat ya kalau cuma dipikirin gitu. Tapi kalau kita jalani dan orang-orang terdekat kita itu sudah sangat support kita gitu ya. Itu bakalan lurus-lurus aja gitu. Selama keluarga mensupport, terus juga bekan kerja mensupport. Ya atas doa mereka juga ya mbak ya. Akhirnya saya bisa ada di titik ini. Bisa menjadi lulusan terbaik gitu kan. Ya itu juga atas doa keluarga juga sih sebetulnya. Tapi ya kalau misalkan untuk lulusan terbaik itu kan nggak semua orang bisa mencapai itu gitu kan. Karena ya kebanyakan memang mahasiswa universitas terbuka ini memang sambil kerja juga nih mbak ya. Ada yang sambil kerja, ada yang ngurus suami, ngurus keluarga juga. Banyak juga rutinitas lainnya selain berkuliah gitu ya. Tapi ya nggak semua orang bisa mendapatkan lulusan terbaik satu gitu ya. Nah mungkin ada nggak sih tips ya. Ada nggak sih tips gimana caranya biar kita itu bisa dapat nilai bagus terus di UT gitu. Sebetulnya kalau misalkan untuk tips ya mbak Eka kayaknya nggak ada sih ya tips banget itu nggak ada. Cuman itu dari kemauan diri kita sendiri gitu kan ya. Kemauan kita terus usaha kita supaya bagaimana sih kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik gitu kan. Terus bagaimana sih memanage waktu yang baik gitu kan. Ya itu memang tergantung pada diri kita sendiri gitu kan. Jadi yang kunci awalnya ya kunci utamanya itu memang harus dari diri kita sendiri dulu ya. Kalau misalkan kita cuman apa ya rencana gitu ya. Kita merencanakan kita mau belajar nih gitu. Setelah harinya kita harus belajar gitu. Tapi kemauan di diri kita itu cuman sekedar rencana aja gitu. Belum ada kemauan yang niatnya yang kayak aku harus belajar banget gitu. Nggak gitu ya. Kalau misalkan ya semua memang dari niatan ya mbak ya. Kalau misalkan niatnya ada tapi kemauan yang nggak ada kayaknya nggak mungkin juga gitu kan. Niat harus dibarengi dengan kemauan juga. Makanya itu ya memang semuanya bersumber dari diri kita sendiri gitu kan. Balik lagi ke kitanya. Nah jadi antara ilmu hukum sama pengadilan itu berarti sangat berkaitan erat ya mbak ya. Sangat 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 berkaitan sekali. Kalau kita boleh tahu gitu kenapa sih dituntut untuk mengambil ilmu hukum gitu. Padahal kan bisa sebenarnya di jurusan lain ya. Iya betul. Karena memang saya itu kan sebetulnya di pengadilan itu sekarang saya di dengan jabatan panitra pengganti ya mbak ya. Panitra pengganti itu memang yang harus dituntut untuk mengerti hukum. Jadi ya ada pelajaran mata kuliah yang mengharuskan kita itu kayak belajar hukum acara pidana, pedata, dan semua itu memang ada di dunia pekerjaan yang saya geluti itu ada gitu kan. Jadi kayak lebih ke prospeknya itu emang benar kesana gitu. Betul. Ya karena kemarin kebetulan juga kita ada podcast juga gitu mengenai prodi ilmu hukum ya mbak ya. Jadi mungkin masih banyak juga nih terutama yang baru-baru ya yang baru lulus itu kan biasanya kesulitan untuk menentukan jurusan apa sih yang mau diambil gitu ya. Nah karena kebetulan kemarin kita bahas juga prodi ilmu hukum gitu ya prospeknya itu dimana aja sih setelah lulus gitu. Ya mungkin salah satunya disini ya. Iya. Oke disini salah satunya di pengadilan negeri gitu ya. Iya pengadilan negeri. Banyak juga sih mbak yang lulusan teman-teman saya nih ya yang seangkatan mereka udah lulus juga bareng-bareng mereka sekarang lagi ngambil untuk sertifikasi advokat gitu kan. Terus ada lagi yang mau ngambil S2 lagi. Kebanyakan sih memang mereka sudah bekerja gitu kan. Sudah bekerja dan sekarang mau mengambil lagi untuk sertifikasi advokat gitu kan. Oke gitu berarti boleh lah ya mungkin nanti mbak senti kasih oleh-oleh gitu ya untuk teman-teman yang ada di pengadilan negeri ya oleh-olehnya itu berupa informasi gitu ya. Bahwa di Universitas Terbuka ini memang perkuliahan yang fleksibel yang sangat mendukung bagi mahasiswa yang ingin bekerja sambil berkuliah ya. Terutama di pengadilan negeri ya mungkin bisa diinformasiin bahwa saya ini lulusan Universitas Terbuka gitu. Banyak sih mbak emang rata-rata ya mbak ya di pengadilan negeri yang saya kerja itu kebanyakan yang sudah bekerja yang sudah menjadi PNS terus yang belum menjadi PNS ada juga honorer mereka juga mengambil UT untuk ya mungkin mereka juga pengen ya yang namanya kuliah lagi gitu kan. Dan menambah ilmu gitu kan jadi emang rata-rata kebanyakan orang di pengadilan negeri itu kebanyakan ngambil S1 nya itu di UT dan kebanyakan di UT. Udah banyak nih ya kalau di ruang lingkup mbak sendiri udah berapa orang mbak? Di ruang lingkup saya sendiri waktu saya di Lubulinggaw itu aja yang seangkatan sama saya itu ada sekitar 6 orang. 6 orang? 6 orang terus di adik tingkat saya lagi itu sudah masuk sekitar 3 atau 4 orang. Yang masuk UT juga? Iya masuk UT juga. Terus saya pindah ke Batu Raja itu juga sudah banyak sekitar 4 sampai 5 orang juga. Yang rata-rata emang kita kenal sama mereka ternyata eh mereka di UT juga gitu. Di UT juga karena memang apa ya di UT itu emang fleksibel ya mbak ya. Kita enak gitu loh kalau misalkan di Universitas Sain kan kita yang kerja eh kita kerja dari sendan sampai Jumat abis itu kuliah juga ngambilnya malam pastikan itu kan gak akan kekejar. Kalau misalkan di UT itu kita se fleksibel itu loh makanya kenapa banyak orang pengadilan negeri itu juga untuk mengambil UT karena ya memang dipermudah gitu loh jalannya ya. Betul ya jadi berarti tepat 4 tahun ya lulusnya sekarang 4 tahunnya jadi tepat waktu ya. Tepat waktu alhamdulillah. Alhamdulillahnya tepat waktu lulusnya ya iya dong lulusan terbaik gitu. Alhamdulillah. Iya jadi kayak ngerasa bangga aja gitu ya kalau misalkan ikan ya pribadi ya ketika kita masuk kerja gitu ya istilahnya. Wah lulusan terbaik satu nih pasti teman-temannya udah pada tau kan ya. Iya ya itu lah mbak ya karena gak nyangka ya sebetulnya ya kemarin dapet lulusan terbaik satu saya kasih tau suami juga kan ini loh saya terbaik satu masa iya sih masa iya sih gitu dia sendiri juga gak nyangka gitu kan. Tapi emang belajarnya emang udah di prepare udah niat banget ya. Niat-niat sekali. Niat sekali jadi emang ya memang ada pepatah yang mengatakan kalau misalkan kita belajar bersungguh-sungguh kita akan membuahkan hasil. Jadi apa yang kita usahakan itu gak bakalan sia-sia gitu. Iya jadi ini mungkin buah hasil dari selama ini mbak Sandy itu belajar sampai malam gitu. Belajar sampai kerja harus menyimbangin waktunya. Iya betul mbak karena memang ya kerjaan juga dituntut untuk cepat kuliah juga dituntut untuk serius gitu kan untuk mengumpulkan tugas ya itulah kadang-kadang sampai malam gitu kan kerjain tugas sampai malam besoknya sudah kerja lagi. Iya memang harus support dan kemauan dari kita sendiri sih. Jadi harus memang begitu ya. Oke nih jadi sahabat UT kalau misalkan kamu ada pikiran ataupun ada niat gitu ya untuk melanjutkan pendidikan tinggi di universitas terbuka silahkan aja mungkin cari tahu karena kita itu banyak banget prodinya mbak ya. Jadi kebetulan prodinya itu sudah banyak gitu ya sudah ada S1 juga ada S2 ada juga S3 gitu ya di UT. Dan mungkin ini karena jadi penutup segmen terakhir kita di podcast hari ini ada nggak sih mbak pesan dan kesan gitu ya untuk sahabat UT yang sekarang lagi nonton video kita ini terutama untuk sahabat UT yang yang memang benar-benar lagi kayak prestasi banget sih mau nyelesain perkuliahan ini pusing deh aku gitu. Boleh deh dikasih sarannya. Ya mungkin kalau misalkan pesannya ya mbak Ika ya mungkin pesannya itu semua itu adalah berawal dari niat dan kemauan kita sendiri kalau misalkan kita sudah berniat dan sudah ada kemauan insya Allah Allah akan mengasihkan jalannya yang terbaik untuk kita jangan patah semangat tetap berusaha walaupun umur sudah nggak muda lagi ya mbak gitu kan walaupun umur sudah nggak muda lagi kita harus berusaha mengejar cita-cita harus tetap belajar gitu kan ya harus tetap belajar dan semangat selalu gitu kan. Oke oke deh mbak ya pokoknya semangat terus untuk kerjanya untuk apa ya karirnya gitu ya semoga nanti setelah sarjana hukum ini prospek kerjanya makin melejit lagi karirnya ya. Boleh enak ngasih ini ya pendapat ya. Boleh. Sebetulnya saya pengen banget mbak S2 di UT makanya S2 hukum di UT. Ya kebetulan di apa namanya di UT ini sudah ada S2 nya ya dan mungkin kalau untuk S2 hukum ya kemarin baru aja dibahas sama dosennya itu akan ada nanti di Universitas Terbuka ini. Nah itu saya juga bakalan daftar insya Allah. Keren banget ya jadi mau melanjutkan pendidikan lagi di Universitas Terbuka S2 nya. Iya semoga disegerakan ya mbak ya. Iya bentar lagi akan launching kan ya mbak. Ada. Jadi semoga nanti bisa melanjutkan pendidikannya di tetap di Universitas Terbuka ya biar bisa apa ya bisa fleksibel sambil kerja gitu ya. Oke yang pasti kita terima kasih banget untuk mbak Sandy yang sudah mampir ke podcaster kita pada hari ini ya. Semoga makin sukses dan kerennya makin melejit. Amin. Oke. Terima kasih ya mbak Ika. Kayaknya kita tutup dulu podcaster kita kali ini ya mbak ya. Sahabat UT jangan lupa kamu selalu pantengin terus channel Youtubenya Universitas Terbuka Palembang bisa kamu simak ya. Podcaster kita kali ini ataupun yang selanjutnya. Dan kita akhiri dulu podcasternya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube Petri Palembang. Saya Ika Sandia Putri dan Saya RR Sendi Satya Asih. Kita pamit. Dadah. 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 Dadah.